Tetapi saudara ditugaskan khusus untuk menjaga anaknya saudara Ferdi Sambu di Magelang. Siap yang mulia. Gitu ya. Siap, betul yang mulia. Walaupun SK saudara BKO di? BKO di Propam yang mulia. Di Propam. Luar biasa memang. Bukan jadi penjaga Jenderal Bintang 2, tugas utama Blipka Rikirizal malah jadi pembantu, tukang urus, dan jaga anak Ferdi Sambu. Blipka Rikirizal alias Blipka RR ternyata bertugas menjaga anak Ferdi Sambu yang sekolah di SMA Tarunan Nusantara Magelang. Padahal Blipka RR bergabung dengan Ferdi Sambu berdasarkan telegram rahasia penempatannya jadi BKO di Propam Polri pada Februari 2021. Blipka Rikirizal menjadi saksi untuk kenakwa pembunuhan perencana Brigade J. Kepada Richard Eliezer, Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso bertanya kepada Rikirizal, bisa bergabung menjadi Ajudan Ferdi Sambu. Setelah keluar telegram rahasia, Rikir mengungkapkan langsung diajari menjadi Ajudan dan juga mengurusi rumah tangga. Ada pun yang mengajarinya jadi Ajudan Ferdi Sambu ada 4 orang, satu di antaranya adalah Brigade Riosua. Setelah 2 bulan belajar di Jakarta, dia dipindahkan ke Magelang, tempatnya pada Mei 2021. Pekerjaan utamanya berubah drastis dari tugas pokok seorang anggota Polri. Sebab di Magelang, Rikir malah ditugaskan menjadi pendamping anak Ferdi Sambu yang sedang sekolah di SMA Tarunan Nusantara. Luar biasa memang, kata Hakim Wahyu menyindir tugas yang diberikan Sambu kepada bawahan. Berdasarkan keterangan Rikir Rizal, untuk pengurus anak atasannya yang sekolah di sana, dia koordinasi dengan Pamong. Pengakuannya, walau yang dijaganya berada di asrama, dia tetap harus mematau kebutuhannya dan kesehatan anak itu. Blipka Rikir Rizal juga mengaku dibuatkan dua rekening dan digunakan mengurus anak Ferdi Sambu. Rekening itu dibuka di Bank BCA dan BNI. Adapun, uang di rekening itu pengakuannya untuk keperluan pembayaran SPP, bayar listrik, air. Juga untuk belitikan pesawat anak Ferdi Sambu untuk pulang naik pesawat, dan bantuan dana ke SMA Tarunan Nusantara dan yang lainnya. Berapa tiap bulan dikirimkan? Rikir mengaku tidak tahu. Pengakuannya setiap bulan dia screenshot saldo awal, lalu akhir bulan dia screenshot saldo akhir. Dia melaporkan semua pengeluaran tiap bulan di sana pada Putri Chandrawati.